mau kasih present tapi tidak dapat mungkin lidut di internet raparap semua boleh nampak jadi yang mula-mula adalah tentang quizzes quizzes ini dia dia memang menarik untuk murid-murid sebab kita boleh jadikan dia sebagai quiz online dan juga quiz offline boleh digunakan untuk offline jadi quizzes ini dia mudah dan percuma untuk semua guru dan murid tidak payah install apa-apa aplikasi yang penting bagi link kemudian murid kasih masuk nama boleh terus buat quiz dan murid boleh mulai soalan di screen sendiri boleh menjawab serentak bersama rakan dan boleh menjawab juga pada bila-bila masa sekiranya dibagi assignment lah kemudian ranking dan markah dipaparkan secara real time jadi ada beberapa jenis soalan yang kita boleh buat dalam quizzes itu ada yes no no true-false sama lainnya senang di kan oke fill in the blank dan ada multiple choice oke jadi untuk yang ini quiz yang pertama itu untuk yang live quiz ada dua jenis satu klasik klasik dan satu lagi instructor yang klasik ini adalah dia rupanya dia macam ini oke katakanlah macam mana sudah itu tadi ini oke katakanlah ini 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 adalah yang live quiz kita boleh bagi dia sama ada dia buat tim oke semua semua pelajar dalam kelas itu akan random termasuk dalam beberapa kumpulan jadi setiap ahli kumpulan itu akan menjawab sebaik mungkin soalan-soalan yang ada dalam daripada 20 soalan itu untuk mendapat markah kumpulan yang terbaik jadi ada pemenang kumpulan yang menang dan tim-tim mereka itu dia random yang klasik pula klasik ini dia akan buat secara individu dan dia akan bersaing dengan semua pelajar yang ada dalam kelas oke ada dalam kelas itu oke dan ini pula adalah tes oke yang tes ini dia perlu login lah perlu login yang dua ini tidak payah login oke dan yang satu lagi yang ini instructional ini oke ini adalah quiz online yang ada guide oleh guru oke guru akan bagi apa itu timer katakanlah satu soalan itu dua minit ataupun satu minit atau 30 saat jadi 30 saat masa untuk dipagi untuk murid untuk menjawab soalan kemudian habis 30 saat habis masa yang tidak sempat menjawab tidak ada markah oke dan kemudian barulah guru akan next ke soalan yang seterusnya yang ini syakul ini adalah soalan yang adalah untuk yang dia tidak ikut susunan oke dan yang paling ini untuk yang online lah yang dua ini ini yang ini dua ini untuk yang online punya yang ada guru itu dan kalau ada pelajar itu ramai yang ramai yang online masa itu semua lain pun oke internet dorang bagus boleh buat oke dan kemudian untuk yang offline pula boleh assign oke yang ini pula ini butang di assign sini oke tekan assign ini kemudian kita letakkan puisi yang tadi itu sebab ada juga di kelas saya itu yang pagi dia ikut mampak dia pergi menure geta dijual sayur lah begitu jadi petang baru dia ada masa untuk kelas jadi bagi soalan lah bagi soalan bagi masak dia sampai berapa hari bulan dia boleh menjawab oke katakanlah macam 3 hari sampai Sabtu begitu kemudian jam berapa dia habis kemudian bagilah assign oke dan quiz-quiz ini yang assignment ini yang bahagian yang ini belajar boleh jawab berulang-ulang kali kalau dia tidak puas hati dengan yang markah yang pertama atau dia ada salah kemudian dia ulang balik boleh ulang sampai berpuluh-puluh kali dia ulang pun boleh oke jadi dengan itu murid akan kehapal itu jawaban kalau kita sudah buat itu soalan untuk dia kemahiran itu pelajar akan kalau dia sudah jawab betul itu soalan kemudian bila dia ulang lagi kedua kali ketiga kali dia ulang soalan yang sama dia tak hafal jadi bila peperiksaan dia boleh jawab lah apa-apa soalan oke dan ini adalah contoh laporan yang yang dulu-dulu oke mana sudah oke katakanlah macam ini oke 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 murid saya yang ini ada berapa orang sejak ada lebih kurang yang ini ya tingkatan 2 2 aqua kayaknya ada 12 orang 12 orang tapi yang jumlah mereka menjawab ada 86 kali maksudnya satu orang pelajar itu boleh jawab sampai 8 kali ada 13 kali 10 kali 6 kali 3 kali 8 kali jadi balik-balik oke dan apa yang apa yang saya bagi sama budak-budak ini kepada kelas yang hujung-hujung itu yang malah semua belajar kan malah semua online semua tuh oke jadi saya bilang oke siapa-siapa yang dapat marka marka 100 peratus dengan marka paling tinggi juga bagi hadiah jadi saya bagi hadiah lah yang nombor 1 ini paling tinggi nombor 2 paling tinggi nombor 3 ini saya bagi semua reload 5 ringgit jadi kelas yang seterusnya budak-budak ini semua mau jawab semua betul oke sudah dapat yang paling tinggi kalau dia rasa marka dia itu masih kurang dia kasih buat lagi 1 kali walaupun sudah 100 oke maksudnya yang ini 35 per 35 dia punya marka dia oke kurang begitulah oke itu yang tadi oke dan laporan-laporan dia ini kita boleh cetak dan kita boleh screenshot bagi kepada pelajar dan ada satu lagi di sini ada question kita boleh cek soalan-soalan yang mana bahagian-bahagian yang pelajar banyak betul mana bahagian-bahagian yang pelajar ada jawab salah di sini boleh nampak oke dalam bahagian sini dan kemudian boleh juga lihat above view dia punya apa ini murid soalan 1 dia sampai di hujung situ dia punya soalan sampai hujung sana karena soalan yang semua pelajar betul ada 84 peratus 85 kemudian yang ada yang kuning sini oke kemudian di sana lagi ada lagi itulah oke jadi apabila bagaimana penglibatan murid dalam kelas PDPR kalau gunanya kuisis oke kuisis ini tidak sebesinya semua semua murid ini suka sebab ada juga murid yang suka berjimat-jirmat dia tidak mau guna dia punya data berlebih-lebihan sebab ada lagi subjek-subjek lain yang dia mau guna data oke jadi ada yang tidak jawab tapi apabila dibagi hadiah ramai yang jawab juga lah oke jadi oke jadi murid akan suka karena dia boleh bersaing dengan rakan-rakan dia sebab bila dia real time kan apabila murid itu dia menjawab soalan bersama kawan-kawan dia secara serentak dia akan nampak marka dia itu oh saya sudah nombor satu oh si Anu sudah saya sudah di atas oke tiba-tiba tiba-tiba si eh dia sudah mendahuli jadi dia pun semangat lagi mau menjawab dengan betul supaya dia dapat marka yang paling tinggi oke murid boleh menjawab berulang-ulang kali untuk mendapat marka yang terbaik oke murid juga aktif dalam grup chat oke grup chat biasanya kalau grup chat ini kan apabila murid chat apa itu bercerita dengan guru kan dia cuma kan jawab rikas-rikas oke oke cikgu terima kasih cikgu noted begitu saja tapi bila ada begini kan murid pun berchatting sama sendiri dalam grup ada yang melapor saya nombor buyuk dan sebagainya begitulah oke kemudian respon kehadiran murid pun bertambah oke dan mereka tunggu-tunggu bila subjek itu yang ada hadiah itu akan ada jadi mereka sedia-sedia sudah untuk menunggu oke dan murid boleh menjawab di luar waktu PDPR oke itu lah itu yang yang assignment tadi tuh dia boleh jawab di waktu malam yang penting itu poisi itu boleh di itu dikasih panjang lah tarik tutupnya oke untuk itulah jadi poisi ini sekarang kita pergi kepada tajuk yang kedua saya itu adalah digital library oke digital library ataupun dia online folder lah online folder ini oke jadi menurut menurut saya ada banyak cuma yang paling paling saya suka guna adalah ini ada blog dengan website google site google drive channel telegram dan juga ebook oke ini semua adalah tempat-tempat menyimpanan buku dan soalan-soalan yang boleh diakses oleh murid dan guru oke yang pertama blog ataupun website oke ini adalah saya punya website yang dulu saya buat dengan pelajar-pelajar ASK sebab dalam ASK itu ada satu tajuk yang paling las itu kan kod HTML dan untuk buat website jadi saya ajar itu budak-budak macam mana membuat HTML supaya mereka buat taman web dan ini saya punya kerja budak-budak pun ada cuma mungkin mereka lupa sudah macam mana mau update oke ini ini website lah dia guna blog blogspot mana sudah yang ini ini blogspot oke jadi boleh simpan bahan-bahan sini boleh download oke dan kemudian boleh taruh nota oke sini ada nota dan yang kedua adalah site google site google site ini adalah percuma juga aplikasi yang mudah dan mudah dipahami mereka bentuk yang ringkas dan dia lebih kurang sama macam blog cuma dia dia ini macam kalau buat site ini kan dia macam drag and drop ambil gambar ini tarik masuk di sini susun kasih kasih kecil kasih besar main tarik-tarik begitu saja kemudian taruh teks di sini pun main tarik-tarik saja begitu teks dia masuk di sana oke oke gambar kemudian ini lah oke jadi untuk menjadikan google site ini dia lebih menarik kan tidak membosankan murid buatlah ada nota ada video macam yang ini jadi saya buat satu muka depannya saya buat di sini my link lah oke ini jadi buku teks digital oke semua ini daripada google site sini yang ini jadi saya buat link daripada sini jadi dia macam kalau buka dari telepon murid kan dia macam aplikasi jadi bila pelajar tengok macam nota ini dia tekan nota dia terus akan masuk ke google site oke ini site dia terus masuk ke sini kasih link saja kemudian dia akan boleh tengok nota-nota dia boleh download kemudian kalau dia tengok macam soalan-soalan online oke misalnya oke ini dia boleh jawab soalan practice online oke bab 1 bab 3 sampai bab 10 tingkat dengan 4 jadi dia boleh jawab bersama-sama dengan rakan-rakan dia tapi yang kuis yang ini ini saya buat ini bab 1 sampai bab 10 ini ini adalah kuis yang terbuka untuk semua pelajar 1 malaysia jadi apabila ditekan saja ini ini kuis bila ditekan saja oke bila ditekan saja dia akan terus bersaing dengan pelajar-pelajar daripada 1 malaysia oke dia akan bersaing oke misalnya kalau kita start disini start oke dia akan joining kemudian dia akan start kuisnya oke dia akan bersaing dengan oke 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 kemudian dia oke ada ada orang yang sedang main bersama-sama oke serentak di satu malaysia untuk tajuk yang tadi oke itu untuk yang site lah yang site biar ada itu ada link sini oke dia dia senang senang untuk dibuat oke yang seterusnya adalah Google Drive oke Google Drive ini pun adalah tempat penyimpanan yang percuma oke untuk yang Gmail biasa untuk Gmail biasa dia punya space ada 15 gig sahaja tapi untuk apa itu email delima dia bagi sampai 500 gig oke jadi kalau dibilang movie ha kalau download movie dia 1 gig 1 ada 500 movie dalam ini boleh muat dalam Google Drive oke 500 movie dalam Google Drive ini oke jadi Google Drive ini apabila kita cek dalam Google Drive itu kita boleh masuk ke dalam sini ada soalan kemudian ada ini apa itu ada itu bahan-bahan soalan oke dan kemudian bila kita mau share sama UDA oke bila mau share katakanlah yang saya punya tulis yang tadi tuh ini tekan tekan share kalau mau saya sama pelajarlah mesti simpan sini oke ini oke anyone with the link can view oke jadi bila ini jadi bila ada pelajar ini ada ini link ini oke pelajar akan boleh download oke dia boleh nampak dan dia boleh download yang bahan-bahan yang kita share oke seterusnya adalah oke ini anyflip ini pun tempat yang menarik juga untuk menyimpan bahan-bahan bacaan ini terutamanya buku teks dan soalan-soalan ataupun nota-nota oke ini adalah anyflip ini ini adalah buku yang yang dia akan dibaca seperti biasa yang percuma ruang penyimpanan dia besar dan buku dokumen boleh dikelompokkan mengikut jenis macam yang ini ini buku-buku teks ESG buku teks sejarah buku teks pendidikan moral ini untuk yang saya punya kelas lah yang saya ajar oke jadi ini contohnya kita tengah lah macam kita cek buku ini ESG nih oke buka oke kemudian ambil satu buku sini oke 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 setengah lah kita buka satu buku oke dia jadi macam buku jadi kalau dia mau baca dia dari telepon dia akan jadi begini oke dia akan baca oke dia macam buku biasa oke begitu pelajar akan baca oke jadi kalau dia mau cari muka surat dia akan cari muka surat ketengah lah macam muka surat 85 dia akan type sana dia akan pergi ke muka surat 85 buku teks jadi pelajar-pelajar ini tidak payah lagi bawa buku teks dimana-mana pun dia boleh nampak buku teks yang penting ada ada link link ini sejak link buku ini dan dia boleh download dia boleh download sebagai pdf oke dan cara-cara membuatnya pun dia dia senang saja kita cuma perlu daftar dia menggunakan menggunakan aji email delima dan kita boleh terus upload buku seperti ini kita mau upload buku oke buat folder untuk apa itu subjek kemudian kalau mau tambah buku misalnya oke add a book oke add book kemudian taruh tajuknya description keyword kemudian kategori kemudian upload kemudian tunggu siap save selesai seterusnya oke adalah telegram channel telegram channel oke telegram channel ini juga adalah satu oke satu tempat menyimpan bahan-bahan yang menarik oke selain daripada yang tadi jadi apabila murid ada telegram kita bagi mereka apa itu channel telegram oke kita boleh buat channel sini channel ini untuk channel saja ada chatting apa yang kita post itu yang terpost pelajar boleh join lain oke boleh subscribe ini channel tetapi mereka tidak boleh chat di sini tidak boleh mengganggu berlainan dengan grup kelas yang biasa yang mereka boleh berchatting kemudian dia punya chatting itu kan kalau macam di grup biasa itu kan kita bagi nota sana kita bagi soalan di sana kemudian bila itu pelajar berchatting menaik sana itu dia punya nota kan semua ternaik sana paling atas sudah jadi terpaksa scroll di atas tapi kalau yang ini tidak payah sudah dan kelebihan dia yang ini 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 adalah saya punya apa itu channel untuk kelas oke boleh buat komen untuk ini di sini oke jadi pelajar boleh kita boleh buat satu apa itu kita boleh buat satu bot sana bot untuk melayan murid-murid punya soalan oke jadi murid boleh petuh komen untuk soalan-soalan yang kita bagi oke kemudian kita jawab lah jadi bila belajar yang soalan ini tidak akan lari ke atas di sini saja dia cuma akan buka melalui komen ini saja kalau saya boleh share screen yang ini kita coba sharing pelajar boleh pelajar boleh itu kita boleh simpan soalan sini untuk pdpr pada hari itu oke kemudian semua arah-arahan kita boleh bagi di sini dan pelajar boleh komen oke pelajar boleh komen di sini oke komen pelajar boleh komen oke jadi tidak akan yang soalan ini tidak akan ternaik pergi atas di sini-sini saja tapi pelajar boleh komen bahagian soalan yang tertentu itu pecah-pecahkanlah soalan-soalan ini jadi misalnya macam soalan ini ada komen di sini ya ada yang pelajar tidak paham dia boleh komen kemudian kita kasih jelas kemudian pelajar yang lain pun boleh baca ini pun ada ini juga nih ada bosnya dengan video ada suara ada ada suara oke ya ini ini kursus wang hari-hari nih tim ini mau bingkir lain nih tim hebat loh si tim ini kan oh iya saya rasa saya mau berguru sama dia pun makanya tidak mampu nih oke oke tahniah cikgu tim sangat-sangat hebatlah orang nih ICT semua kan guru ICT juga dan sangat murah hati juga nih cikgu tim nih kasih reload murid 5 ringgit oke thank you cikgu tim tim kita terus kepada yang last one sesar ne sarni ya medam ya ya terus kan ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih